Berkas kelengkapan calon wakil Bupati Merangin saat ini sudah masuk ke meja pimpinan DPRD Merangin dan tinggal menunggu pihak DPRD memberikan berkas tersebut ke Panitia Pemilihan agar segera diproses. Berkas kelengkapan calon wakil Bupati Merangin saat ini terus berlangsung. Semua berkas kelengkapan calon yang direkomendasikan untuk menjadi wakil Bupati Merangin sudah sampai ke DPRD Merangin. Bahkan saat ini berkas tersebut sudah berada di tangan pimpinan DPRD Merangin. Sekretaris DPRD Merangin Fauzia mengatakan, yaknya beberapa waktu lalu telah menerima berkas kelengkapan calon wakil Bupati Merangin dari pemerintah Kabupaten Merangin. Dan saat ini berkas tersebut terus diproses dan sudah ada di meja pimpinan DPRD Merangin yang selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Pemilihan. Setelah berkas tersebut sampai di Panitia Pemilihan, kemudian barulah Panitia Pemilihan akan meminta badan musyawara DPRD Merangin untuk menjatuhkan waktu pemilihan jika semua berkas lengkap dan tidak ada kesalahan. Surat berkas, peselatan berkas. Itu masih di meja pimpinan. Itu prosesnya seperti apa lagi? Hah? Prosesnya. Itu kan mau diperifikasi. Untuk calon wakil Bupati Merangin yang direkomendasikan oleh Partai Pengusung Harisma Shuri pada Pilbuk Merangin 2018 lalu, yakni Nilwan Yahya dari Partai Persatuan Pembangunan dan Heri Esmoza dari Partai Golkar. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.